Biang ilmu hitam jilid 5. Dua minggu kemudian gerak-gerik cinta itu makin mencuat dan tidak terkendali, bagi empat si tayap bukan mereka tidak mengetahui gelagat, mereka itu adalah pendekar-pendekar sakti yang syarat dengan hikmah yang ditularkan buyut mereka. Bagi kwee Tian apa yang dirasakan oleh Tan Cui Sian sudah diketahui terlebih pembicaraan di rumah itu apa yang mereka tidak ketahui, sedusnya dan Tan Cui Sian di taman belakang jelas bagi mereka. Hingga malam itu saat Tan Cui Sian mendesis lirih, Tianko oh, Tianko, apakah kamu merasakan apa yang aku rasakan? Koma tiba-tiba terdengar jawaban di mana kwee Tian muncul. Benar Sian Moi, aku merasakan dan tahu apa yang kamu rasakan Tan Cui Sian terkesiap memandang ke arah suara. Lelaki impiannya itu berdiri di depannya, mukanya merona merah, darahnya tersirap menghentak dalam kepalanya membuat dia limbung lemas tidak berdaya ah. Tianko, desisnya lirih tanpa tenaga, HMH, Sian Moi, aku juga suka dan cinta padamu, jika perpaduan ini memang kehendak Tian. Koma maka aku akan melamarmu kepada Tai Jin Kwee Tian duduk di dekat Cui Sian, Cui Sian yang mendengar pernyataan itu bergetar bahagia, dia menapa wajah lelaki berumur di dekatnya. Koma lelaki yang menghiasi relung sukmanya, Tian ku aku tidak tahu sejauh mana hakikat cinta yang difahamkan Kim Hong Tai Hap tapi yang jelas mendapat tempat sedikit dari cintamu aku sungguh merasa bahagia, Kwee Tian tersenyum. Jika cintamu tidak sedikitpun terbersih untuk merebutku dari istriku maka cintamu itu benar dan itu bagian dari hakikat cinta Cui Sian tertunduk merasakan nikmat saat Kwee Tian membelai jemarinya. Kwee Tian dan saudaranya menghadap Tan Tai Jin, Tai Jin yang mulia, saya membawa tiga saudara saya menghadap pagi ini adalah untuk menyampaikan lamaran saya kepada Tan Tai Jin, Jika sekiranya sudi untuk menikah kasihan moi dengan saya Kwee Tian menyampaikan lamaran itu dengan tegas dengan tenang, mendengar lamaran yang tidak diduga itu membuat Tan Tai Jin terperangah, Tapi hanya sesaat dan lalu Tan Tai Jin menjawab, Si Tai Hap, jika memang anak kami menempati kriteria tepat untuk si Tai Hap hati kami merasa senang, dan terlebih jika memang anak kami berkenan maka kami orang tua akan mendukungnya dan dengan lapang. Dada menerimanya, terima kasih atas kepercayaan Tan Tai Jin kepada kami dan merestui adik kami Kwee Tian untuk menikahi Sian Moi, Dan tentunya kami sebagai saudara-saudara dari Kwee Tian akan selalu berusaha mendukung dan mengingat adik kami untuk mewujudkan kepercayaan yang diimbangkan kepada adik kami selasan Kwee dengan Nabi Jak, Tan Tai Jin yang mendengarnya merasa bangga dan bahagia akan jalinan yang akan diikatkan itu. Seminggu kemudian pernikahan Kwee Tian dan Sian Moi pun dilangsungkan, Undangan tidaklah banyak di tengah suasana yang mencekam walaupun gerakan dari pasim Sai Jin dan anak buahnya tidak ada, yang dondang hanya para tetangga dan para staptan Tai Jin, Kwee Tian merasa bahagia yang tidak terlukiskan bahwa dia dapat dipersunting oleh Kwee Tian lelaki yang menempati segala hasrat lahiriah maupun batinnya, Mendapatkan bagian tempat di hati Kwee Tian membuatnya nyaman tidak terperikan. Selama tiga minggu kedua Sejoli mengecap asam haramadu pernikahan, namun diselah kebahagiaan keluarga Tan, Terselip musyabah di mana kakek dari Tan Cui Sian yakni Tan An Kui meninggal dunia. Maka ketika saat bahwa empat si Tai Hab akan kembali ke timur karena keberadaan pasim Sai Jin sudah tidak ada selama setahun, empat si Tai Hab pun berkemas hendak berangkat, namun Tan Tai Jin meminta dengan sangat kepada menantunya Kwee Tian supaya Cui Sian tidak dibawa dulu ke timur setidaknya enam bulan setelah meninggalnya Tan An Kui, oleh empat si Tai Hab hal itu disetujui, dan sebelum berangkat Kwee Tian mengajak istrinya ke kamar dan meninggalkan buntalannya. Keempat si Tai Hab melakukan perjalanan kembali ke timur dengan cepat, dua sebulan kemudian mereka sampai di kota Sin Bun, empat si Tai Hab singgah di sebuah lekoan beberapa tamu menyambut mendekati mereka dan menjurah hormat dan seorang dari mereka berkata, si Tai Hab yang budiman, kami merasa berterima kasih atas penanggulangan tirani pasim Sai Jin di wilayah ini, keempat si Tai Hab membalas menjurah. Berkat doa para si Chu untuk sementara keadaan dapat terkendali, namun kita harus tetap waspada karena bisa saja satu hari nanti pasim Sai Jin muncul kembali sahut San Kui, si Tai Hab apakah pasim Sai Jin belum tewas koma belum si Chu dia hanya menyembunyikan diri, oleh karena itu tetaplah berhati-hati, dan kami juga akan tetap siap untuk ikut dengan para si Chu menghadapi semua ini, empat orang itu mengangguk haru. Di antara para tamu itu ada seorang wanita tua dan tiga gadis cantik yang dengan serius memperhatikan dan mendengarkan pembicaraan itu, setelah empat orang itu meninggalkan likoan. Koma nenek tua itu melihat tajam pada empat si Tai Hab, lalu dia mendengus, Huh, jika tidak dikeroyok mana mungkin pasim Sai Jin melarikan diri semua orang spontan melihat ke arah nenek tua itu, empat si Tai Hab juga menatap meja di mana nenek itu berada dan tiga orang gadis cantik. Siapakah engkau lobo tanda tanya apakah engkau pengikut pasim Sai Jin tanda tanya-tanya San Kui, Cih, siapa pengikut pasim Sai Jin, kami adalah tirani kedua yang akan merintis Hek Tuki di dunia Kangowo spontan seorang gadis berdiri dan menjawab dengan ketus, lalu kedua gadis lainnya berdiri, sungguh niat yang menyimpang dari gadis muda seperti kalian ini, entah kenapa ada niat untuk melenyapkan kebaikan dan menumbuhkan kejahatan, Hek si Tai Hab simpan pengertian kalian tentang kebaikan dan kejahatan selah gadis yang berdiri pertama sekali. Siapakah nenek dan ketiga gadis cantik itu, untuk mengetahuinya marilah kita melihat ke wilayah timur. Suasana pagi di Imkankok, lembah akhirat, di kota Ha'alar, sungguh luar biasa indah, Hamparan permukaan laut sebelah utara lembah berwarna kuning keemasan timpa cahaya matahari yang sedang terbit, hembusan angin pagi yang semilir mengelus bunga-bunga dan rumputan di lembah yang lain day, menari bergoyang menambah pesona pemandangan alam. Pagi itu tiga orang gadis cantik sedang bersemedi bermandi cahaya matahari pagi di depan sebuah pondok kayu, wajah mereka demikian cantik mempesona sangat cemerlang, setelah matahari agak tinggi ketiga gadis muda itu lalu berdiri dan melakukan latihan, gerakan mereka sangat cepat luar biasa, dan saking cepatnya, ketiganya hanya berbentuk bayangan, hawa sakti yang keluar dari setiap pukulan yang mereka lakukan membuat rumputan di sekitar mereka laksana di landai badai puting beliung, setelah puas dengan ilmu tangan kosong, ketiganya mengeluarkan senjata masing-masing, ketiganya memiliki senjata yang berbeda, wanita yang pertama bernama Lu Si San meloloskan sabuk warna hijau yang melilit di pinggangnya, kemudian gadis yang kedua bernama Li Cheng Si mencabut padangnya dan gadis ketiga yang bernama Lu Eng Hwa meloloskan cambuk yang melilit di pinggangnya, gerakan mereka begitu mehir dan mantap sekaligus berbahaya. Ketiga gadis cantik itu menghentikan latihan setelah siang hari, waktu ketiganya sedang duduk melap keringat, tiba-tiba seorang nenek berumur lebih 60 tahun keluar dari dalam pondok, kalian mendekatlah kemari kata nenek itu dengan suara serak dan parau, ketiganya dengan sigap mendekati nenek tua itu dan segera berlutut dan menjura. Nenek itu adalah subuh dari ketiga gadis cantik bernama Ji Goat, dia adalah anak dari Chia Chai Li salah seorang dari Eng Hong BKW Iji, ayahnya tidak jelas, karena mungkin ia janin dari Butek Giam Lo atau Toat Beng J.H.W. Acat, duarkan ibunya dalam kejahatan, Ji Goat ditinggal di Intek San oleh ibunya saat bergabung dengan KW Iban San Hang Ho, setelah dia tahu bahwa ibunya tewas di tangan si Tai Hap dengan api dendam yang berkobar, Ji Goat memet pelajari kitab-kitab dari tiga sukongnya Giam Loong, Im Kan Sici dan Mobin KW Ibo, setelah merasa kuat, Ji Goat turun dari Intek San ketika berumur 25 tahun, namun malang apa yang dipelajarinya dari ketiga sukongnya tidak berdaya ketika dia berhadapan dengan Kwe E Hang Ayah dari Kwe E Jin Hui, sehingga harus kembali ke Intek San dengan kekalahan yang menyakitkan, selanjutnya Ji Goat memperdalam ilmunya di bawah asuhan seorang pertapa di Im Kan Kok. Untuk menambah kekuatannya saat tiba masanya dia akan kembali ke dunia ramai, ia mengambil tiga murid yang Ji Goat dididik sejak umur 4 tahun dan sekarang tiga murid itu sudah berumur 22 tahun dan sedang berlutut di hadapannya yang sudah sangat siap membantu mewujudkan mimpinya membalaskan dendam dan sakit hatinya kepada si Tai Hab. Hari ini kalian sudah menamatkan pelajaran dan tiba sekarang kita harus keluar dari lembah ini untuk menjalankan tugas penting untuk mewujudkan cita-cita pendahulu kita, kami siap subuh menjalankan apa yang subuh perintahkan. Bagus tugas kita ini sangat berat dan butuh kesiapan, karena yang kita hadapi adalah keluarga yang sangat dikenal kesaktian dengan berjuta kebaikan dan berjuta kebijakan, ketiga gadis cantik itu tertunduk mendengar betapa subuh mereka berkata dengan nada jerih. Tapi walaupun demikian dengan jika kita berempat turun bersama maka keluarga itu akan merasakan api pembalasan yang akan menagih sekaligus dengan bunga-bunganya. Jigoat berkata dengan nada geram dan gemas, Subuh, kalau boleh kami tahu keluarga siapa dan bagaimana keadaan keluarga ini, sehingga Subuh kelihatan jerih dengan mereka. Tanya lueng HWA, Jigoat tersenyum mendengar. Komentar muridnya yang menunjukkan ketidaksenangan akan kejerihan yang jelas pada ungkapannya di awal, dan itu artinya muridnya ini memiliki rasa percaya dengan kepandayan sendiri. Baik dan dengarkan, aku akan menggambarkan keadaan musuh kita sehingga dengan lebih mengenal musuh maka kita tahu bagaimana langkah-langkah untuk mencapai kemenangan. Komajigoat menarik nafas dan melihat ketiga muridnya yang juga memandangnya, musuh kita dikenal dengan sebutan si Taihap karena mereka itu adalah keturunan dari Kim Hong Taihap Beng Cu 200 tahun yang lalu, semasa Kim Hong Taihap menjadi Beng Cu, semuanya tunduk kepadanya, Hek Tuki hilang dari Liu Klim, yang ada hanya kebaikan dan bahkan sampai sekarang walaupun Beng Cu itu sudah tertanam 100 tahun, tetap Hek Tuki belum mampu muncul ke permukaan oleh karena keberadaan keturunan Beng Cu yang disebut si Taihap, jadi Subo keluarnya kita dari Imkan Kok memiliki dua tujuan yakni melenyapkan si Taihap dan mendirikan Hek Tuki selalu Sisan, benar sekali Sanji Sahut Jigoat. Kalau demikian Subo cita-cita ini tidak lagi ditunda, marilah kita keluar untuk mewujudkannya selalih Ceng Si, ya benar Subo kami siap membantu Subo mewujudkan mimpi para pendahulu kita Sahut Sisan dan Eng Hwa Bersamaan, Jigoat tersenyum bangga melihat hasil usahanya menanamkan kecintaan pada kejahatan terhadap ketiga muridnya. Baik, dan sekarang berkemaslah malam ini sehingga besok kita akan berangkat, ketiga muridnya berdiri dan masuk ke dalam pondok untuk membersihkan diri dan mempersipakan perbekalan untuk perjalanan besok, semua itu tidak luput dari pandangan Jigoat sehingga hatinya merasa bangga dan merasa hangat dengan cita-citanya. Keesokan harinya empat bayangan gesit keluar dari Imkankok. Koma sebulan kemudian mereka sampai di Kihar, dan di sebuah lekoan mereka beristirahat untuk makan, di meja yang ada di belakang mereka terdengan obrolan yang membuat mereka sangat tertarik. Kita semua sangat bersyukur Jisute bahwa si Taihap telah mengambil tidakkan penanggulangan yang cepat, sehingga apa yang terjadi di barat dan utara tidak memasuki wilayah kita. Benar Suheng dan saya dengar pasim sajin terpukul mundur di Pengbun sehingga melarikan diri terus ke arah barat. Kemayatan dasar Jisute semoga saja utara dapat normal kembali. Memang kalau dipikir sungguh menyeramkan apa yang menjadi prinsip hidup pasim sajin memangnya apa yang menjadi prinsip hidup dari pasim sajin suheng tanda tanya kata si Taihap ketika mengadakan pertemuan di Sinyang bahwa prinsip yang akan ditanamakan oleh pasim sajin pada semua orang adalah hidup dengan sombong, suka berbohong, suka menurutkan keinginan dan suka melihat penderitaan orang. Sahut si Suheng, kedua sutenya bengong melonggo, aneh, dan sungguh sangat keluar dari norma yang kita ketahui selama ini Suheng, benar sekali Jisute, oleh karena itu kita patut untuk mendukung gerakan yang dibuat si Taihap. Kedua sutenya menganwuk dan lalu mereka melanjutkan makan dengan kecamuk pikiran masing-masing. Ji Goat dan ketiga muridnya saling pandang, Subo tanda tanya apakah Subo tidak pernah mendengar nama pasim sajin tanda tanya Ji Goat menata pelosisan yang bertanya, aku dan kalian tidak pernah keluar dari imkan kok, tapi jika benar apa yang kita dengar tentang prinsip pasim sajin, Orang ini patut kita dukung dan baik diajak kerjasama untuk mewujudkan Hek Tsuki, Subo memang prinsip itu luar biasa dan sangat tepat dengan Hek Tsuki, namun alangkah baiknya jika kita lebih banyak tahu tentang sepak terjang pasim sajin, benar HW Aji, Jadi coba kamu korek keterangan lebih jelas apa yang telah dilakukan oleh pasim sajin dan apa yang berlaku di barat dan utara, baik Su. Boa malam ini akanku korek informasi dari ketiga sawadara seperguruan itu jawab Eng HW A. Malam itu Eng HW A mengendap-endap di atas kamar tiga saudara seperguruan itu, Eng HW A melihat ketiganya sedang mempersiapkan diri untuk tidur di lantai karena mereka hanya menyewa satu kamar dengan satu ranjang, jadi si Su HW A akan tidur di atas ranjang sementara kedua sutenya tidur di lantai, dan baru hendak meberingkan diri ketiganya terkejut melihat seorang gadis luar biasa cantik berdiri di depan mereka, kamu. Siapa ketiga saudara seperguruan itu segera berdiri dengan cekatan, hik, hik, tidak perlu kalian tahu siapa aku Eng HW A tertawa tapi kemudian membentak membuat ketiganya makin berhati-hati. Saya ingin menukar informasi dengan nyawa kalian, jadi kalian harus menjawab apa yang ingiku ketahui, huh siapa kamu yang dengan senak perutmu mau memaksa kami sahut si Su Heng dengan lantang, hik, hik, hmh, apakah kalian merasa mampu mengalahkan aku tanda tanya Eng HW A tertawa dengan sombong, si Su Heng menerjang dan diikuti kedua sutenya, namun entah bagaimana ketiganya malah terlempar dengan tubuh kaku, hik, hik, kalian belum kenal aku tapi sudah berani menantangku, aku dengan mudah membunuh kalian, tapi tidak karena aku ingin mendapatkan informasi dari kalian A, apa, yang ingin kamu ketahui, koma bagus sekarang jawab pertanyaanku jika kalian masih sayang nyawa bentak. Eng HW A sehingga membuat ketiga orang itu gemetar ketakutan. Nah, sekarang kamu ceritakan tentang sepak terjang pasim sajin Eng HW A menatap tajam pada si Su Heng, kami tidak tahu banyak tentang pasim sajin karena dia baru muncul 5 tahun yang lalu, apa yang dilakukannya di barat dan utara. Koma kembali Eng HW A bertanya, dia, dia telah menguasai barat dan utara dan membunuh semua pendekar serta mendirikan si Kek Hekte dan Pak Hekte, apa itu si Kek Hekte, kumpulan orang-orang jahat yang dibina oleh pasim sajin dari kalangan penjudi dan pemadat dalam satu kota yang khusus, untuk wilayah utara kota yang digunakan sebagai kumpulan itu adalah ksining disebut dengan Pak Kek Hekte, sementara di barat adalah kota Lijiang yang disebut dengan si Kek Hekte, HMH, kalian tahu di mana sekarang pasim sajin? Komat tidak, kami tidak tahu, terakhir kami dengar di Adip Eng Bun tapi sudah melarikan diri karena bertemu dengan si Tehap. HMH, baik, karena kalian telah memberikan informasi yang saya butuhkan maka kali ini saya ampuni nyawa kalian Eng HW A tiba-tiba hilang membuat ketiga orang itu makin merinding ketakutan, Eng HW A kembali ke kamar mereka dan menemui subonya. Subo aku telah dapat informasi tentang pasim sajin. Ceritakan apa yang telah kita dapat tentang pasim sajin sahut jigoat bergeirah, pasim sajin baru muncul lima tahun dan sudah menguasai dua wilayah barat dan utara, dan di barat pasim sajin telah membentuk kumpulan orang yang terdiri dari penjudi dan pemadat dalam satu kota yang disebut si Kek Hekte dan demikian juga di utara, si Kek Hekte berada di kota Lijiang dan Pak Kek Hekte berada di kota ksining. Jigoat, Sisan dan Cengsi terkejut dan takjub akan cerita yang baru saja mereka dengar, luar biasa sepak terjang pasim sajin itu HW Aji sahut jigoat dengan nada gembira dan bangga, ah, sepertinya cita-cita Jisukong dan Kongbo tidak berapa lama lagi akan terwujud dengan munculnya pasim sajin, tapi subo pasim sajin dipukul mundur oleh si. Taihab dan terakhir katanya dia terpukul mundur di pengbun selaheng HW A, benar tapi kita akan ada untuk membantu. Pasim sajin sahut jigoat dengan metu berbinar, lalu jigoat berkata, jadi kita akan ke utara dan jika dapat bertemu dengan pasim sajin. Keesokan harinya jigoat membawa ketiga muridnya menuju utara dan tiga bulan kemudian mereka sampai di Hehat, di Likwan di mana mereka istirahat banyak sekali orang yang mereka tahu semuanya adalah kalangan pendekar yang memiliki ilmu silat tinggi, sungguh berita baik si Cu sekalian setelah ksining di bumi hanguskan dan dua bulan yang lalu Liji yang juga telah di bumi hanguskan oleh si Taihab teriak seorang lelaki berumur 50 tahun, Banswe, Banswe Eshi. Taihab bergemas suara menyambut berita suka cita itu, semua orang dengan muka gembira dan memuji-muji si Taihab. Jigoat dan ketiga muridnya itu tercenung, mereka melanjutkan makan dengan terburu-buru, lalu keluar, mereka luar biasa heran dengan keberadaan banyak para pendekar di Hehat sepertinya kota itu dijadikan tempat berkumpul, dua hari kemudian Jigoat memasuki wilayah utara dan di sebuah hutan mereka istirahat dan membakar daging binatang buruan, setelah selesai melahap makanan daging panggang, Jigoat berkata, HMH, ini memang resiko yang dialami oleh setiap generasi Hektu, ketika dia muncul akan menghadapi orang sedunia, lalu apa yang kita akan lakukan? subuh tanda tanya-tanya, HW Aeng, kita tetap akan menelusuri utara untuk mencari jejak Pak Sim Sai Jin, subuh tanda tanya kenapa kita harus tergantung dengan Pak Sim Sai Jin, tanda tanya-tanya si Sian bernada tidak senang. Jigoat tersenyum maklum, hehehe, Sian Ji prinsip untuk mendirikan Hektu kembali adalah kemauan dan kerjasama, jika ada rekan sehaluan yang memiliki peluang maka kita akan mendukung sepenuhnya pada rekan sehaluan itu, tapi subuh Pak Sim Sai Jin dan usahanya sudah terbentur dengan si Tai Hap, Xining dan Li Ji yang telah dibumi hanguskan itu artinya Pak Sim Sai Jin telah kalah selah si Sian masih dengan ada kecewa akan berita yang mereka dengar dan gemas dengan pemikiran subuhnya. San Ji, kalian tidak melihat apa yang dapat kulihat dari semua rangkaian cerita tentang Pak Sim Sai Jin ini, apa itu subuh beritahukanlah pada kami selah Ceng Si, Pak Sim Sai Jin katanya mundur oleh kekuatan si Tai Hap, dan mundurnya itu sangat aneh menurut saya, apanya yang aneh subuh tanda tanya-tanya Eng Hwa, ingat bahwa Pak Sim Sai Jin telah menguasai dua wilayah yakni Barat dan Utara dalam jangka lima tahun, itu prestasi besar bagi seorang perintis Hek Tu terlebih bahwa di dua wilayah itu ada si Tai Hap Matu Ji Goat berseri-seri. Bagaimana subuh apakah menurut subuh Pak Sim Sai Jin belum kalah walaupun Pak Kek Hekte dan si Kek Hekte telah dibumi hanguskan dan Pak Sim Sai Jin sendiri lari terbirit-birit selah si Sian dengan nada ketus. Belum Sian Ji, malahan menurut saya si Tai Hap yang kalah. Komaha tanda tanya bagaimana subuh berpikiran demikian tanda tanya ketiga muridnya terperangah sehingga si Sian bertanya spontan. Kalian semua dengar baik-baik, di wilayah Barat ada si Tai Hap Kwe E Keng dan keturunanannya sekaligus didampingi Pat Hong Heng Teh sementara di utara ada Kwe E Kong dengan keturunanannya sekaligus. juga Pat Hong Heng Teh ketiga muridnya mendengarkan penuh perhatian, jadi jika Pak Sim Sai Jin berhasil di barat dan di utara berarti si Tai Hap di barat maupun di utara telah ditewaskan oleh Pak Sim Sai Jin ketiga muridnya tercengang, lalu subuh kenapa dia mundur ketika bertemu dengan si Tai Hap yang lain kalau dia sudah mampu menewaskan si Tai Hap di barat dan utara tanda tanya eng Hwa bertanya dengan nada bingung. Mundurnya itu bukan berarti kalah Hwa Aji, ada yang janggal di sini, si Tai Hap di barat dan utara saya yakin sudah tewas, karena pantang bagi si Tai Hap untuk mundur dan melarikan diri dan kalau mereka masih ada tidak mungkin kedua wilayah itu dalam genggaman Pak Sim Sai Jin, HMH, berapa bayakah si Tai Hap itu subuh, tanya si Sian penasaran. Sian Ji si Tai Hap itu lumayan banyak, karena mereka memiliki ibu yang banyak, istri Kim Hong Tai Hap ada sembilan untuk menurunkan keturunanannya. Kalau begitu subuh menurut subuh kenapa Pak Sim Sai Jin mundur, mundur karena mungkin dikeroyok si Tai Hap, dan tindakan itu sangat tidak pernah dilakukan si Tai Hap dan hal itu telah mereka lakukan itu berarti Pak Sim Sai Jin luar biasa sakti Apalagi dapat selamat dari keroyokan itu, bukankah sebaiknya kita yang membuka celah munculnya Hek Tu dan Pak Sim Sai Jin nantinya membantu kita selah si Sian, pikiran itu juga bagus si Sian dan aku setuju sekali sahut Eng Hwa. Ya aku juga sependapat selah Cheng Si, Ji Goat memandang ketiga muridnya yang demikian bersemangat. Baik, hal demikian juga tepat, jadi sambil menunggu jejak Pak Sim Sai Jin kita akan keksining dan kita akan mengumpulkan sisa-sisa dari apa yang telah dilakukan Pak Sim Sai Jin. Kemudian Ji Goat dan tiga muridnya melanjutkan perjalanan, dan bulan kemudian mereka sampai di kota Sin Bun dan bertemu dengan empat si Tai Hap di Likon di mana mereka mendengar bahwa Pak Sim Sai Jin bersembunyi sehingga membuat hati Ji Goat gemas dan mengeluarkan perkataan sebagaimana di awal. Siapakah kalian yang begitu getol dengan kejahatan sehingga berusaha menyemaikannya di tengah orang banyak tanda tanya San Kui masih dengan tenang menjawab gadis yang bernada ketus itu, lalu Ji Goat berdiri, si Tai Hap ada utang harus dibayar maka sekarang utang itu harus dilunasi sekaligus dengan bunganya. Koma San Kui tersenyum, lobo tanda tanya kata kena utang apa yang harus dilunasi oleh keluarga ku, si Tai Hap aku adalah Ji Goat anak dari Eng Hang BKWIJ. Oh, ternyata demikian jawab San Kui karena nama ini pernah mereka dengar dari cerita orang tua. Mereka, terlebih San Kui tahu bahwa kakeknya Kwe E Sin Peng yang menewaskan Eng Hang BKWIJ. Bagaimana kalian hendak menagih tanda tanya tentang San Kui? Fuah, si Sian gemas dengan ketenangan yang ditunjukkan si Tai Hap, lalu dengan gerakan indah dan cepat dia menerjang si Tai Hap, empat si Tai Hap mengelak dan melayang keluar rumah makan, jangan lari pengecut teriak si Sian sambil menyusulkan serangan, namun empat si Tai Hap yang berada di halaman Likaan menyambut serangan yang ganas dan berbahaya, San Kui dan yang dua saudaranya membiarkan Kwe E Ming yang menghadapi si Sian, pertempuran dasyat pun berlangsung seru, sampai sekian lama pertempuran berlangsung belum ada yang mendesak dan terdesak, San Kui takjub bahwa gadis itu memiliki ilmu yang tidak rendah bahkan melebih Chiang Bu Jin. Kwe E Ming mengeluarkan ilmu pamungkas keluarganya, Imbiang Pet Hoat dengan jurus Imbiang Tiau Hoat, dan dalam 20 gebrakan si Sian merasakan tekanan berat luar biasa. Koma gerakan yang laksana Raja Wali itu membuat diakualahan menghadapi cakaran dan kibasan tangan Kwe E Ming yang mengeluarkan hawa Imbiang luar biasa, lalu Eng Hua memasuki pertempuran mementu si Sian, si Sian selamat dari tekanan, dua gadis cantik itu mengeroyok Kwe E Ming, kisuran angin pukulan beradu bertubi-tubi, namun Kwe E Ming masih menguasai keadaan, dan bahkan ketika memasuki jurus ke-200, si Sian dan Eng Hua mulai kalang kabut, tiba-tiba Cheng. Si memasuki pertempuran, Kwe E Ming dengan tenang menghadapi keroyokan tiga gadis itu dengan ilmu puncak keturunanannya, serangan ketiga gadis itu demikian dasyat dan berbahaya, ketiga lawannya telah mengeluarkan senjata berupa pedang, sabuk dan cambuk. Kwe E Ming mengeluarkan pedangnya dan menghadapi tiga senjata itu dengan Hang Lo Im Yang Kiam dan untuk mengimbangi keroyokan Kwe E Ming tidak kekurangan ilmu. Sintiau Poh Capsa digunakan dengan indah dan kokoh, hingga sampai ratusan jurus senjata ketiga gadis itu tidak dapat menyentuh Kwe E Ming, hal ini membuat ketiga gadis yang baru muncul ke dunia ramai ini merasa terkejut dan takjub, makin ciut hati mereka bahwa mereka harus bertiga dapat mengimbangi seorang Sintai Hap, namun apakah pertempuran seimbang ini akan diadu dengan ketahanan daya tempur, ya tentunya harus demikian, lalu siapakah yang akan kalah, ketiga gadis itu mempergencar serangan mereka, namun luar biasa langkah-langkah Kwe E Ming dan juga sangat kokoh pertahanan pedang yang mengeluarkan Hawa Im Yang itu. Lima jam pertempuran itu berlangsung, Kwe E Ming masih dengan stamina prima dan luar biasa, sementara ketiga gadis cantik itu sudah mandi keringat, Ji Goat bergerak memasuki pertempuran namun Kwe E Tian menghalanginya, pertempuran tunggal pun berlangsung dengan cepat, serangan Ji Goat dikerahkan, ilmu-ilmu dari suhunya di Im Kan Kok dikeluarkan pertempuran itu seimbang dan luar biasa seru, namun ketika malam sudah tiba jurus yang dilalui Ji Goat telah mencapai 300 jurus, dan pada satu gebrakan Ji Goat tidak dapat mengelak dari tendangan kaki Kwe E Tian yang menggunakan Im Yang Mahoat, bugah, perut Ji Hoat rasa terpilin ususnya es membuat kepalanya pening dan mual yang tidak tertahan, dan pada gerakan selanjutnya dua pukulan berbareng yang dilancarkan oleh Kwe E Tian dalam rangkain jurus Im Yang Mahoat, menghantam dada Ji Hoat berug, tak ayah lagi Ji Hoat terlempar lima tindak dua hawa yang bersarang di dadanya menjebol pertahanan hawa sakti miliknya dan memporak-porandakan peredaran darahnya hingga jantungnya berhenti berdetak, Ji Goat tewas sebelum terhempas ke tanah. Ketiga muridnya terkejut bukan main melihat subuh mereka terkapar tidak bernyawa, Eng Hwa melompat dan melarikan diri di susul kedua saudara seperguruannya, Si Tai Hab membiarkan ketiganya melarikan diri, Eng Hwa dengan sisa tenaga yang ada terus berlari dan saat malam sudah sangat larut Eng Hwa menggelosor rebah di tanah dan tidak lama kemudian Si Sian dan Cheng Si tiba dengan kondisi yang sama bahkan Cheng Si muntah karena capetnya, mereka rebah terdiam suara nafas yang memburu terdengar bertalu-talu, kondisi itu berlangsung sampai pagi hari. Paginya ketiganya bangkit dengan tubuh lemas namun kondisi nafas mereka sudah normal, rasa lapar mendera, mereka harus makan, lalu Eng Hwa memaksa tubuhnya berdiri, aku akan cari buruan Eng Hwa berkata sambil melangkah. Meninggalkan Si Sian dan Cheng Si, satu jam kemudian Eng Hwa kembali dengan membawa ular besar, daging ular itu dipanggang setelah matang mereka pun makan dengan lahap, setelah kenyang mereka merasakan tenaga mereka pulih. HMH, tidak dinyana bahwa kita akan dipecundangi begini Eng Hwa berkata dengan kesal, kedua saudaranya diam tertunduk, Eng Hwa menatap keduanya, kenapa kalian diam? Koma menyesali kekalahan tiada gunanya dan lebih baik kita memikirkan langkah selanjutnya sahut Si Sian, HMH, baik, Si Sian apa langkah kita selanjutnya? Koma menurut saya benar apa yang dikatakan Subo, dan Subo tidak berlebihan jika mengagumi Pah Sim Sai Jin, maksudmu kita akan mendukung jika Pah Sim Sai Jin muncul kembali, Koma benar sekali, dan itu peluang kita untuk melanjutkan cita-cita Subo. Ya tanda seru aku juga sependapat dengan Si Sian, dan saya makin kagum dengan Pah Sim Sai Jin yang tentunya lebih sakti dari kita, terlebih kalau benar empat si tayyap itu harus mengeroyoknya jika berhadapan selah Ceng Si. Benar, Pah Sim Sai Jin memang sakti, untuk mengimbangi seorang si tayyap saja kita bertiga harus mengeroyoknya, dan untuk menghadapi Pah Sim Sai Jin empat si tayyap harus mengeroyoknya, suatu yang sangat luar biasa kata si Sian menimpali, HMH, hal itu juga dapat aku rasakan, namun kemana kita dapat menemui Pah Sim Sai Jin, Koma kita tidak usah mencarinya, lebih baik kita menunggu, tentu kalau dia muncul akan membuat gempar dan saat itu kita datang. Menemuinya sahut si Sian, ketiganya terdiam dengan pikiran masing-masing tentang Pah Sim Sai Jin. Si tayyap melanjutkan perjalanan menuju timur dan sebulan kemudian-kemudian. Mereka sudah sampai di hehat dan bergabung dengan pasukan, karena sudah merasa aman lalu mereka kembali ke tempat masing-masing, berita sepak terjang si tayyap di utara membuat para pendekar, Kau Su dan Pang Chu merasa bersyukur dan ternyuh, lebih 200 tahun keluarga ini menjadi ujung tombak liokling, tanggung jawab yang turun-temurun yang tidak dapat disangka oleh siapa saja. Kue E San Kui dan Kue E Gun kembali ke selatan setelah seminggu berada di Sinyang dan lima bulan kemudian mereka sudah sampai di Pulau Kura Kura setelah Jin Hui berada sebulan di Pulau Kura Kura, pertemuan itu sungguh membuat bahagia, terlebih kedua istri San Kui dan Kue E Gun, namun kebahagiaan itu berganti dengan musibah di mana kakek Kue E Lun Keng yang berumur 85 tahun meninggal dunia, beberapa pendekar dan Kau Su datang menghadiri kemalangan itu tidak terkecuali nenek Hong Nen dan keluarganya. Setelah sebulan Kue E Jin Hui dan Kam Hang kembali ke timur, mereka mengadakan perjalanan cepat sehingga lima bulan kemudian mereka sudah sampai di Sinyang, istri tercinta menyambut mereka dengan segenap bahagia dan rindu, namun tiga hari kemudian ketika keluarga si Tai Hap beserta 200 petang hengte mengadakan jamuan syukur atas kedatangan Kue E Jin Hui dan Kam Hang, tiba-tiba seorang lelaki berwajah burik muncul, empat si Tai Hap berdiri dan para murid petang hengte bersiaga menunggu perintah, empat istri si Tai Hap yang juga jebolan petang hengte bersiap menghadapi segala kemungkinan. Hehehe, hahaha, hahaha, luar biasa memang keluarga Kim Hong Tai Hap suara yang mengandung sin keng itu menggetarkan sukma, namun untungnya penghuni petang hengte adalah turunan bengcu kawakan sehingga suara itu tidak demikian berpengaruh walaupun beberapa orang dari petang hengte harus duduk kembali bersilah memusatkan. Perhatian, hentikan Pak Sim Sae Jin tanda seru-seru Jin Hui dan sekejap suara tawa itu berhenti berganti dengan ansium sinis yang didahului dengan meludah. Pak Sim Sae Jin setelah lebih dua tahun menyempurnakan ilmu gabungannya yang menghasilkan pukulan luar biasa dasyat bahkan hawa di tubuhnya dapat membonceng luncuran pukulan yang keluar dari telapaknya membuat pukulan itu bukan saja dasyat bahkan amat mengerikan setelah merasa sangat matang ilmu barunya dia beri nama dengan Hekhoatbo, biang ilmu hitam, Pak Sim Sae Jin keluar dari hutan yang gelap lagi lebat dan masuk kembali ke yincuan, kehidupan masyarakat yang kembali normal demikian terasa terbukti kota sibuk dengan berbagai urusan, likuan dan rumah makan marak. Koma para pedagang asongan memadati jalan-jalan kota. Pak Sim Sae Jin memasuki likuan dan kehadirannya itu membuat orang teriak, hampir dua tahun keadaan normal dirasakan. Masyarakat yincuan tapi dengan munculnya momok yang sangat dikenal perawakannya ini membuat terbang semangat orang yang melihat Pak Sim Sae Jin dan kenyataannya semangat hidup itu makin terhempas saat Pak Sim Sae Jin memporak-porandakan likuan dan menyebar maut yang mengerikan, dan pasar yang tadinya normal dengan kesibukan. Koma gempar dan hiruk pikuk dan pasar sekejap sunyi karena orang berusaha menyelamatkan diri, Pak Sim Sae Jin dengan senyus sinis dajumawa meninggalkan kota yincuan dan menuju ke timur dan di setiap kota Pak Sim Sae Jin menunjukkan kebrutalannya terlebih ketika dia mendengar bahwa dua kota hitam yang dibentuknya diksining dan liji yang telang di bumi hanguskan. Tangannya makin ganas menebar maut di setiap kota hingga ia memusuki wilayah timur dan tiga bulan kemudian Pak Sim Sae Jin memasuki sinyang, di rumah makan Pak Sim Sae Jin sedang bersantap, beberapa orang memperhatikan Pak Sim Sae Jin dengan tatapan curiga, Pak Sim Sae Jin menampar seorang pelayan hingga tewas dan menangkap orang yang menatapnya curiga, kamu kenal aku komati, tidak, cih, aku adalah mautmu, rak, kepala orang itu pecah ditampar Pak Sim Sae Jin hingga tewas seketika. Beberapa orang menerjang, namun sekali kibas tangannya telah melemparkan tubuh empat orang yang hendak menyerangnya dan sadisnya tubuh orang itu menghijau. Hahaha, hehehe, aku adalah Pak Sim Sae Jin, cepat kalian katakan di mana tempat keturunan Kim Hong Tae Hap semua. Orang tertunduk dan bergetar ketakutan, dan seseorang melayang ke arahnya, kamu katakan di mana keturunan Kim Hong Tae Hap, di, di, barat kota Tuan, huh, rak, sambil mendingus Pak Sim Sae Jin menampar orang itu tewas dan berkebuat dari tempat itu, semua orang berhamburan menyelamatkan diri kembali ke rumah masing-masing, dalam waktu yang tidak berapa lama pasar gempar dan beberapa murid Kau Su dan Pang Cu yang berada di pasar segera melapor akan kemunculan Pak Sim Sae Jin yang mencari tempat si Tae Hap. Beberapa Kau Su dan Pang Cu segera berangkat berduyun-duyun ke tempat Pat Hong Heng Tae, sementara Pak Sim Sae Jin berdiri Jumawa di hadapan si Tae Hap, kalian telah membumi hanguskan kekuatanku di utara dan barat, sekarang bersiaplah kalian semua, keempat si Tae Hap sudah meloloskan sabuk mereka dan memasang kuda-kuda, Pak Sim Sae Jin bergerak menyerang dengan Tian Tetin Hoat, Cip, gerakan In Yang Pet Hoat diiringi meluncurnya sabuk dengan jurus In Hang Sin Kin menyambut serangan Pak Sim Sae Jin, pertempuran seru dan luar biasa cepat berlangsung, ketiga ujung sabuk bergerak demikian indah bagai empat naga mengurung tubuh Pak Sim Sae Jin. Semua murid Pat Hong Heng Tae siaga demikian juga empat istri si Tae Hap sementara anak-anak mereka sudah disuruh masuk ke dalam di bawah dua orang pelayan, pada jurus keseratus Pak Sim Sae Jin berhasil menangkap sabuk Kam Hong, namun saat keduanya saling membetot tiga ujung sabuk dari Kuei E Tian dan Jin Hui menghantam Siku dan perut dan lambung, sehingga Pak Sim Sae Jin melepaskan kembali sabuk Kam Hong dan kembali empat sabuk itu mengurungnya, Pak Sim Sae Jin tersenyum Jumawa dan kemudian meludah, hehehe, apakah kalian akan mengira aku akan terus kebuakan oleh ilmu sabuk kalian ini, nah, sekarang kalian rasakan ini Pak Sim Sae Jin memutar tangan kanannya yang tepaknya menghadap lawannya sementara tangan kirinya bersikap menyembah dengan posisi kuda-kuda rapat sejejar mulutnya berkomat kamit sambil menarik nafas mengepos tenaga lalu ilmu barunya hekhoat. Bob berkerdapan menghantam empat si tahap dan hasilnya empat tubuh itu melayang bagai layangan putus dan ambruk di tanah dengan tubuh menghijau dan bawa pek menyebar membuat empat istri si tahap yang berada di dekat empat mayat itu dan celakanya mereka mendekati suami masing-masing dan keempat istri si tahap bangkis-bangkis dan linglung karena keracunan yang luar biasa tidak lama empat istri si tahap pambruk di atas suami masing-masing dalam keadaan tewas menghijau, dua puluh pet hang hengte menerjang, namun gerakan pedang biang lala Pak Sim Sae Jin memapaki semua serangan. Bau apek yang membuat mereka bangkis-bangkis jadi sasaran lunak pedang Pak Sim Sae Jin, pembantai ampun nyawa pun berlangsung, gerakan ganas Beng Chui In Kiam dalam sekejap menghantar sepuluh nyawa pet hang hengte, ketiga istri si tahap jatuh pingsan tak kuasa menahan keracunan yang mereka alami karena bawa pek ketiga mayat suami mereka yang terhempas di depan mereka, dalam dua jam, pet hang hengte telah delapan puluh yang tewas, Pak Sim Sae Jin tersenyum sinis dan menyarungkan pedangnya, dan dia ingin melihat bagaimana hasil ilmu barunya bila dihadapkan kepada keroyokan yang mengurungnya, dengan gerakan khas Hek Hoat Bo mulai menuruh menghantam puluhan pet hang hengte. Koma dan hasilnya enam orang melayang dan ambruk dengan tubuh menghijau dan bawa pek dari sembilan mayat makin membuat porak-poranda barisan pet hang hengte yang tinggal empat puluh orang dan kembali pedang Pak Sim Sae Jin berpesta nyawa. Beberapa kausu datang menyerbu dan membantu, namuan mereka terbentur bahkan menghantar nyawa dalam dua gebrakan jurus pedang luar biasa dari Pak Sim Sae Jin, dan dalam satu jam empat puluh pet hang hengte terjun kal tewas, dua belas rombongan kausu bergerak menerjang, namun mereka tiba-tiba dihantam pukulan aneh yang membuat tenaga mereka hilang pikiran mereka kosong, darah mereka sesat beku dan dan tiba-tiba darah mereka mendidih membuat tubuh mereka serasa bengkak, ilmu Hek Hoat Bo untuk ketiga kalinya dikeluarkan Pak Sim Sae Jin, hasilnya tubuh kedua belas kausu menjadi kaca es dan tiba-tiba meledak bau apek pun menyebar. Memprihatinkan nasib si Taihab, perjamuan rasa syukur itu ternyata merupakan akhir kehidupan mereka, dua ratus pet hang hengte, empat si Taihab beserta istri dan puluhan. Kausu dan Pangcu tergeletak bergelimpangan berserakan di lian hutia pet hang hengte, hanya empat jam huru-hara pertempuran itu berlangsung dan sekarang sepi, sunyi mencekam dan mengerikan, Pak Sim Sae Jin memasuki rumah lima orang anak-anak si Taihab yang berada di kamar bersama dua pelayan digorok Pak Sim Sae Jin sambil tersenyum sinis. Kekejaman luar biasa dari seorang anak manusia, Pak Sim Sae Jin meninggalkan pet hang hengte saat malam tiba setelah kediaman si Taihab dibakar dan semua mayat dilemparkan ke dalam, kota sinyang gempar, pembantayan sadis di pet hang hengte membuat semua hati ngeri dan ketakutan, Pak Sim Sae Jin masih berada di sinyang, kantor kediaman Sim Kung Chu didatangi, semua pengawal ditebas oleh pedangnya yang berhawa dingin, Sim Kung Chu dibunuh dan anak istrinya dipermainkan. Dalam jangka tiga hari-hari sinyang telah sunyi sepi ditinggal mengungsi oleh penduduknya, Pak Sim Sae Jin mulai dengan pembentukan kota hitam yang baru, Bukaan dan Piau Kiok yang berada kota-kota berdekatan didatangi dan mereka digelandang ke kota sinyang, Pak Sim Sae Jin menanamkan prinsip hidup yang harus diterapkan. Beberapa orang yang awalnya terpaksa lama-kelamaan jadi biasa dan merasa suka, dalam jangka satu tahun kota Tung Kek Hekte terbentuk, wilayah timur dilanda badai hitam, pemerasan, pemerkosaan, teror dan penganiayaan berlaku setiap hari. Bahkan Pak Sim Sae Jin memerintahkan 200 anak buahnya merekrut dan menculik para pemuda belia umur 14-17, hingga dalam jangka setahun itu lebih 100 pemuda belia dibina Pak Sim Sae Jin di kota sinyang, pemuda-pemuda itu disuguhkan kemesuman dan kenikmatan birahi, setelah setahun membina ratusan pemuda belia dengan ilmu dan prinsip hidup maka Pak Sim Sae Jin meninggalkan sinyang berangkat menuju selatan. Berita petaka di timur membuat selatan heboh dan gempar, berita kematian Si Tai Hap sampai ke Pulau Kura Kura setelah setahun, Si Tai Hap di Pulau Kura Kura berkabung ditambah lagi dengan meninggalnya Kue Egan Leong, para Kau Su dan Pang Cu yang melayat ke Pulau Kura Kura sambil untuk membicarakan penanggulangan bahaya yang mengancam, setelah dua minggu pemakaman Kakek Gan Leong, tiga Si Tai Hap dan Kua San Lun Cucu Nenek In Hang yang juga berada di Pulau Kura Kura melayat Kakek Gan Leong mengikuti misannya untuk mendukung penanggulangan akan tirani yang disebar Pak Sim Sae Jin sementara neneknya Hang Leong dan istrinya serta empat anaknya tinggal di Pulau Kura Kura. Si Tai Hap dan dua ratus pet Hang Teh keluar dari Pulau Kura Kura untuk kedua kalinya. Kali ini kekuatan mereka dipusatkan di Han Zong, kota perbatasan timur dan selatan, empat Si Tai Hap memasuki kota timur sejauh mungkin hingga sampai ke kota Kunming, sepertinya tidak ada markas cabang yang dibentuk Pak Sim Sae Jin, penghuni Tung Kek Hekte di Sinyang. Sangat ramping hanya berjumlah lima ratus yang terdiri dari seratus lebih pemuda belia dan tiga ratus lelaki bekas Kau Su dan Pang Cu beserta murid-murid yang sudah ketagihan oleh suguhan nikmat hidup oleh Pak Sim Sae Jin. Empat Si Tai Hap dan seratus pet Hang Heng Teh berada di Kunming sementara seratus tetap di Han Zong beserta ratusan pendekar dari kalangan Kau Su dan Pang Cu. Setelah empat bulan berada di Kunming, momok yang menakukan dan tirani luar biasa olot itu pun muncul, Pak Sim Sae Jin ketika masuk kota disambut empat Si Tai Hap dan seratus pet Hang Heng Teh, Pak Sim Sae Jin melidah kemudian tersenyum sisnis, Heh keturunan Kim Hong Tehap aku sangat menikmati ketika keluargamu di Sinyang Kubantai dan anak-anak mereka kugorok, mendengar perkataan menyeramkan itu San Kui menjawab, Apakah kamu bangga dengan perbuatanmu itu? Pak Sim Sae Jin koma ha ha, tentu aku bangga jawab Pak Sim Sae Jin tertawa puas, Guru Mohon Bu Ong memang rajanya kejahatan tapi walaupun demikian tetap saja dia mati, Apakah di alam sana ia dapat berbangga dengan perbuatannya selama hidup? Jawabnya tentu tidak bahkan dia sengsara dengan perbuatannya, Heheh, omongan picisan lagi yang kamu obrel, Dari mana kamu tahu bahwa guruku sengsara ha 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 koma apakah kamu sudah melihatnya di alam sana koma tidak tanda seru tapi peribahasa mengatakan segala perbuatan akan dituai, Perbuatan Hon Bu Ong adalah cahat, Apakah menurutmu dia akan menuai kebaikan tanda tanya sahut San Kui dengan tenang? Cuh, cih, urusan sekarang ya sekarang, urusan nanti adalah nanti, Hal yang tidak diketahui jelasnya mengapa harus dipaksakan supaya sesuai dengan omong kosong, Ya terserah kamu saja, gurumu juga telah dinasehati oleh sukong cowu kami Bu Kek Sian Su, Namun jika hati sudah tertutup akan sulit untuk terbuka, Heh, siapa itu Bu Kek Sian Su koma? Bu Kek Sian Su adalah suheng dari Hon Bu Ong gurumu, Posisi kita sekarang sama, Kami pewaris dari Bu Kek Sian Su menasehati pewaris dari Hon Bu Ong, Dan apa yang didapati hasilnya sama-sama, Bahwa suhu dan murid memang sudah hati membatu, Heheh, heheh, HMH, Ternyata begitu, Tapi hari ini seluruh pewaris dari Bu Kek Sian Su akan mati di tanganku Pasim Sai Jin tertawa Jumawa, Sekarang bersiaplah kalian, Akanku kirim menemui saudara kalian yang lain Pasim Sai Jin menyerang dan pertempuran segit pun terjadi, Empat sabuk dari si Taihap bergerak cepat dan indah, Komacuh, Ilmu sabuk ini sudah tidak berguna lagi, Kalian akan Tetap mati di tanganku Pasim Sai Jin meludah dan menjelah, San Kui sudah merubah taktik penyerangan, Sabuk mereka tidak lagi menjeprat tubuh Pasim Sai Jin, Tetapi malah membelit dua tangan dan dua kaki Pasim Sai Jin, Dan jika sudah terbelit mereka menghantam pukulamim yang Giyokoat dengan kekuatan penuh. Hal itu karena San Kui yakin bahwa keempat keluarganya tidak mungkin tewas kalau bukan karena Pasim Sai Jin memiliki ilmu yang dapat menyebarkan hawa apetnya lewat pukulan, Dan trik ini membuat Pasim Sai Jin kalang kabut, berkali-kali. Pukulan im yang Giyokoat menghantam telat dadanya, Hingga dadanya berguncang dan memuntahkan darah, Bau apek pun menyebar namun karena pukulan itu susul-menyusul membuat hawa itu berbalik terbawah serangkum hawa pukulan menghantam Pasim Sai Jin, Pasim Sai Jin berusaha melepaskan diri, namun sangat sulit. Darahnya sudah munkrat-munkrat dari mulutnya, dan hawa apek makin terasa menyebar jauh, Dan satu ketika empat sabuk lepas dan empat si tayhab bergerak dengan sebuah pukulan yang sama yakni im yang Sian Hoat. Empat pukulan dasyat menghantam tubuh Pasim Sai Jin hingga terlempar 10 meter dan menghantam tembok rumah hingga jebol, Pasim Sai Jin pingsan dengan isi dadar mukredam darah mengalir dari kedua matanya, hidung dan telinga, Empat si tayhab menjauh dari tempat itu untuk dan segera meminum obat lalu kemudian bersemedi mengusir pengaruh hawa yang tidak demikian kuat, Sementara 20 petang hengte menjaga tubuh Pasim Sai Jin yang tergeletak pingsan dari kejauhan. Sampai keesokan paginya Pasim Sai Jin masih pingsan, tidak jadar yang berani memastikan keadaan Pasim Sai Jin, Karena hawa di sekitar Pasim Sai Jin sangat berbahaya. Ketika matahari sudah naik tinggi, tubuh Pasim Sai Jin bergerak dan luar biasanya dia sudah berdiri dalam kondisi yang sehat. Pasim Sai Jin bergerak cepat menerjang 20 petang hengte yang bersiaga setelah melihat Pasim Sai Jin berdiri. Pertempuran sedit berlangsung pagi itu, 20 petang hengte bertahan dengan gigihnya, Menjelang waktu siang 20 petang hengte mulai porak-poranda, Dan dalam satu gebrakan jitu, Tiga orang petang hengte terjungka amruk oleh tusukan pedang dan serang kumsin keng heklek hoat menghantam dua yang lainnya, Ketiganya sesaat sesak dan kemudian tewas, Petang hengte terus melawan dengan sekuat daya membendung iblis yang kosen dan alot ini tidak berapa lama pedangnya lagi-lagi memakan kirban. Dua petang hengte, Tewas seketika, Saat pedang biang lalah hijau Pasim Sai Jin menembus adada keduanya. Tiba-tiba empat si taihap muncul bersama puluhan petang hengte, Pasim Sai Jin yang melihat keempat si taihap muncul langsung melancarkan pukulan terbarunya hek hoat bo. Koma serangkum cahaya hijau berkeredapan menghantam barisan petang hengte yang menegroyok, Dan enam dari mereka langsung ambruk tewas dengan tubuh menghijau, Empat si taihap terpana melihat hasil pukulan luar biasa itu, Dan mereka langsung menyerang dengan sabuk menghalangi pengeposan tenaga yang akan melancarkan pukulan itu untuk kedua kalinya. Koma dan Pasim Sai Jin berusaha untuk mengelak dan berkelit dengan berpoksai, Dan ketika kakinya menjejak tanah, Posisi sudah kaki merapat dan sejajar, Pengeposan tenaga dengan rapalan juga sudah dilakukan saat masih di udara, Sikap kedua tangan sudah siap melancarkan pukulan, Belaam pukulan hek hoat bo beradu dengan im yang giyok hoat, Pasim Sai Jin terlempar dengan memuntahkan darah sementara empat si taihap linglung, Segera mereka duduk bersemedi mengisir hawa apek yang jahat, Namun Pasim Sai Jin yang ganjil tubuhnya, Melancarkan hek hoat bo dengan tenaga penuh. Serangkum cahaya hijau melambrak tubuh ke arah empat si taihap, Dan tidak ayal tubuh mereka bergeming dan hawa apek membuat mereka bangki selalu ambruk dengan tubuh menghijau. Koma takdir empat si taihap sudah tiba lalu mereka pun menghembuskan nafas terakhir, Puluhan pet hang heng te segera menerjang, Disambut tawa sihir dari Pasim Sai Jin, Gerakan serangan tertahan, Pedang pasim Sai Jin berkeredapan membantai pet hang heng te, Puluhan pet hang heng te bukan pesilat rendahan, Dengan kekuatan penuh ilmu-ilmu ciptaan Kim Hong taihap dipadukan. Tapi memang dasar tubuh iblis ini menyimpan keajaiban luar biasa, Tubuhnya yang tercincang pedang pet hang heng te lunak dan alot darah bersimbah menebar hawa apek Membuat barisan pet hang heng te kafau balau Sementara pedang biang lala hijau Pasim Sai Jin bergerak cepat membagi bacokan. Koma sabetan tusukan, Barisan pet hang heng te susul menyusul bertumbangan amburu ke tanah, Lukanya yang menagang bersimbah darah merupakan senjata ampuh yang lemahkan seluruh daya tahan pet hang heng te, Akhirnya pertempuran selesai dengan kemenangan telak di pihak Pasim Sai Jin, Empat si tai hap dan seratus pet hang heng te tewas, Pasim Sai Jin tersenyum sinis dan meludahi empat mayat si tai hap. Kemudian Pasim Sai Jin meninggalkan Kunming dan terus menuju selatan, Dan dua bulan kemudian Pasim Sai Jin sampai ke Han Zhong, Pertempuran luar biasa hebat, Dimana dua ratus pasukan yang terdiri dari seratus pet hang heng te dan seratus pendekar, Namun ilmu sihir Pasim Sai Jin membuat kalangan pendekar saling membacok, Sementara pet hang heng te yang tidak seberapa berpengaruh namun membuat mereka lemah dan lengah, Pasim Sai Ji laksana menuai padi menyabit rumpun demi rumpun barisan pet hang heng te, Sampai sore pertempuran unik dan luar biasa itu, Semua pet hang heng te tewas dan seratus pendekar tewas saling menghantam dan yang tersisa dituntaskan oleh Pasim Sai Jin. Dengan tertawa jumawa Pasim Sai Jin meninggalkan Han Zhong, Dan di kota Lok Yang Pasim Sai Jin membentuk kekawatnya, Beberapa kausu yang masih hidup ditawan dan dibawa ke Lok Yang, Teror pun marak, rakyat Lok Yang dianiaya, Hartanya dirampas dan anak wanita mereka jadi permainan, Dalam yang ketiga bulan Lok Yang ditinggal penduduknya, Masyarakat bentukan Pasim Sai Jin pun dibentuk, Enam puluh kausu dan seratus murid yang dipaksa berbuat jahat Akhirnya prinsip baik uang selama ini diakini pudar berganti dengan prinsip Pasim Sai Jin. Lalu penculikan pemuda-pemuda belia pun dimulai, Demikian juga penculikan wanita-wanita untuk dijadikan penghibur, Para pemuda disuguhkan permainan mesum, Dan prinsip bejat dan Nista pun dihembuskan, Para pemuda belia yang masih labil, Dengan mudah masuk perangkap Pasim Sai Jin, 200 pemuda belia selama 2 tahun sejak pembentukan Lok Yang menjadi lemkek hekte, Bumi hitam kutub selatan, Wilayah selatan amruk peradabannya, Mereka terkulai di bawah tirani Pasim Sai Jin yang unik luar biasa, Seluruh wilayah selatan mutlak pada genggaman Pasim Sai Jin kecuali pulau Kura-Kura. Burung camar bercuitan di permukaan laut, Titik angin laut berhebus sepoi-sepoi, Riak gelombang kecil ibarat musik alam menyahut cacuitan burung camar sebuah perahu beris, Enam orang melaju cepat menuju pulau Kura-Kura, Mereka adalah Pasim Sai Jin dan lima anak buahnya gemblengannya selama 2 tahun, Ketika hampir ke pantai Sing Cerah itu mendada ahujan lebat, Enam orang itu melompat ke pelantaran yang sunyi. Sementara di dalam istana keluarga si Tai Hab yang sudah mengetahui keadaan daratan besar Telah ambruk di tangan Pasim Sai Jin, Kematian 4 si Tai Hab di Kunming juga sudah mereka dengar, Walaupun Dukan Estapa muncul, Namun keluarga gemblengan ini tidak larut, Mereka semua bersiap-siap dengan tenang untuk menghadapi segala kemungkinan Bahwa akan tiba saatnya Pasim Sai Jin akan mendatangi pulau mereka. Dan hari itu kakek Kwe Bun Hwi, Tiga nenek Kwe L.I.U.B.W.E. Kwe E.H.W.A.M.I.D.N. Kwe E.Hang In sedang berada di teras istana sambil menikmati hujan, Hujan yang turun lebat bercampur. Deru angin yang kuat serta hentakan petir yang mengkilat dan tiba-tiba berhenti, Hujan itu hanya tercurah dan bergolak selama setengah jam, Enam orang mendekati istana dan ditatap keempat sesepuh pulau kura-kura itu, Kwe E.Bun Hwi berdiri, Sementara seratus petang heng te sudah bermunculan berbaris mementangi pintus istana. Hehehe, keluarga Kim Hong Tai Hap memang benar-benar mengesankan, Keluarga mempesona dan unggulan, Tapi sayang riwayat keluarga ini akan habis sampai di sini, Di tangan Pasim Sai Jin. Pasim Sai Jin angkat bicara menatap Jumah dan tersenyum sinis melihat seratus pagar betis itu, Tujuh perempuan istri dari si Tai Hap keluar dari dalam istana dengan pakaian ringkas, Empat belas gadis muda dan remaja putra dan putri juga berdiri sigap dengan gagah.